Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di celengan film. Apa kabar kalian? Ya, semoga selalu sihat dan bahagia ya. Di hari yang indah ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Gokushen. Daripada kalian penasaran, yuk Markiton, mari kita menonton. Film Gokushen diawali dengan aksi Kumiko Yamaguchi yang berani melawan penjahat yang membajak pesawatnya dari Hongkong menuju Narita. Kumiko Yamaguchi sendiri adalah seorang wanita lajang dan juga seorang guru matematika di SMA Akado. Yamaguchi biasa dipanggil dengan nama Yankumi. Aksi heroik Yankumi pun tersiar ke Siantero negeri. Kemudian sesampainya di rumah, Yankumi mendapat apresiasi dari keluarganya yang bangga dan kagum dengan aksi Yankumi. Siapa sangka, Yankumi adalah seorang pewaris generasi keempat dari Oedo Group klan Yakuza. Bahkan, salah satu anggota keluarga Oedo menawari Yankumi untuk mengambil alih pimpinan Oedo Group. Dalam film ini, diceritakan jika Yankumi sudah kehilangan orang tuanya sejak ia berusia 7 tahun. Yankumi kemudian dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Ryuchiro Kuroda, kepala generasi ketiga dari keluarga Oedo. Saat ini, Yankumi sudah 7 tahun menjadi guru matematika. Murid-murid Yankumi dikenal dengan murid yang sangat nakal-nakal. Keesokan harinya, saat Yankumi berangkat ke sekolah tempat ia bekerja, di ruang guru, guru-guru lain sedang sibuk membicarakan berita di koran yang memberitakan kejadian pembacakan pesawat yang diselamatkan oleh Yankumi. Tiba-tiba, wakil kepala sekolah yang bernama Sawatari datang menghampiri Yankumi. Hal itu membuat guru-guru lain kembali ke kursi mereka masing-masing. Wakil kepala sekolah mengingatkan Yankumi untuk lebih berhati-hati agar identitasnya sebagai keluarga Yakuza Oedo Group tidak ketahuan. Tiba-tiba, guru magang yang bernama Ryu Odagiri datang. Mengejutkan semua orang di ruang guru termasuk Yankumi dan wakil kepala sekolah Sawatari. Ternyata, Odagiri adalah murid Yankumi sewaktu di SMA Kurogin. Yankumi pun terlihat senang karena ada muridnya yang mengikuti jejaknya menjadi guru. Tapi, anggapan Yankumi sepertinya salah karena ternyata Odagiri hanya coba-coba menjadi guru magang dan belum tentu ingin menjadi guru seperti Yankumi. Sebelum masuk ke dalam ruang kelas, Yankumi melakukan kebiasaan aneh. Odagiri pun heran karena Yankumi dari dulu masih saja melakukan hal itu. Saat masuk ke dalam ruang kelas 3D, kondisi ruang kelas sangat ramai. Gaduh berantakan bahkan kedatangan Yankumi tidak digubris oleh murid-muridnya. Yankumi kemudian mengajak murid-muridnya untuk pergi ke lapangan untuk berkenalan dengan Odagiri. Sayangnya, tidak ada satupun muridnya yang datang ke lapangan. Tapi ada 5 murid laki-laki yang mengamati Yankumi dan Odagiri. Mereka mengetahui bahwa Odagiri adalah mantan murid nakal Kurogin, tapi mereka heran kenapa mau menjadi guru. Tiba-tiba, mantan murid Yankumi geger karena melihat Yankumi berjalan dengan seorang pria tampan. Saat sedang mengabarkan hal tersebut kepada anggota lain yang sudah lebih dulu tiba di warung Mikamei, Yankumi dan Odagiri datang dan membuat mereka terkejut terhiran-hiran. Sebelumnya, mereka tidak menyangka bahwa merasa tidak akan mungkin Yankumi bisa jalan bersama pria tampan. Yankumi yang hampir saja kesal karena dianggap tidak bisa mendapatkan pria tampan, kemudian ditahan oleh Odagiri. Akhirnya, mereka semua makan bersama di satu meja sambil bertukar cerita tentang pekerjaan mereka. Mereka dulu juga murid nakal Yankumi. Bahkan, mereka juga sempat bertaruh bahwa Yankumi tidak akan kuat menjadi guru mereka. Selanjutnya, di tempat yang berbeda, murid-murid Yankumi dipalak dimintai uang oleh tiga orang preman. Tiba-tiba, Reita Takasugi datang dan menendang preman berkepala botak. Reita meminta untuk tidak mengganggu teman-temannya. Malam harinya, Odagiri diajak ke rumah Yankumi untuk minum-minum bersama anggota keluarga Oeda. Ternyata, Yankumi punya cita-cita mengajak muridnya minum bersama. Mereka pun akhirnya minum-minum sampai Yankumi tertidur dan hanya tersisa Tetsu dan Odagiri. Kemudian, Odagiri dan Tetsu mengobrol. Odagiri pun curhat tentang Yankumi. Meski kadang menjengkelkan, tapi menurut Odagiri, Yankumi mengajarinya banyak hal. Odagiri pun bertekad ingin mengikuti jalan Yankumi. Keesokan harinya, Yankumi tidak sengaja bertemu dengan Takeda dan Hyuga. Mereka dulu adalah murid nakal Yankumi. Mereka berdua berada di tempat itu untuk mendengarkan pidato Kentaro Kurose. Seorang yang sukses di industri IT dan akan mencalonkan diri di pemilu. Tiba-tiba, Yankumi maju ke depan dan menyatakan dukungannya untuk Kentaro Kurose. Yang menurutnya mirip dengan mantannya. Kembali ke SMA Akado. Tiba-tiba, gerombolan geng motor Black School datang ke SMA Akado untuk mencari orang yang memukuli teman mereka. Belum sempat bertarung, mereka pun akhirnya pergi. Beralih ke ruang guru. Reita dan teman-temannya dimarahi oleh wakil kepala sekolah karena terlibat urusan dengan geng motor tadi. Salah satu teman Reita membela Reita. Dan menjelaskan jika waktu itu Reita menghentikan pemerasan yang dilakukan geng motor tadi. Wakil kepala sekolah tidak percaya. Tapi, Yankumi mencoba meyakinkan jika murid-muridnya tidak berbohong. Wakil kepala sekolah pun menegaskan jika murid-murid itu berbohong dan membuat masalah lagi, maka taruhannya Yankumi akan dipecat. Yankumi pun menyanggupinya dan mengatakan tidak takut kehilangan pekerjaan demi membela murid-muridnya. Kali ini, semua murid terdiam. Yankumi pun bertanya di mana Reita. Sebelumnya, Reita terngiang kata wakil kepala sekolah dan ucapan Yankumi. Merasa tak ingin membuat masalah dan berhutang budi pada Yankumi, Reita pergi menemui geng motor untuk menyelesaikan masalahnya. Mengetahui hal itu, Yankumi pun marah karena Reita dibiarkan pergi sendirian. Yankumi pun berlari pergi meninggalkan kelas. Kini giliran Oda Giri, ia mengatakan tentang setiakawan. Dan jika memang mereka teman sejati, mereka akan tetap bersama apapun yang akan terjadi. Dan kemudian berlari pergi meninggalkan kelas. Adegan beralih ke Reita yang sudah sampai ke markas geng motor. Reita mengingatkan kepada para geng motor untuk tidak datang ke sekolahnya lagi. Reita yang sendirian pun dikroyok dan dipukuli. Tiba-tiba gedung berguncang dan tembok runtuh. Terdengar suara Yankumi meminta mereka melepaskan muridnya. Dengan tangan kosong, Yankumi sendiri melawan gerombolan geng motor sampai Oda Giri datang membantu Yankumi dan membuat mereka kabur. Reita dan teman-temannya menendangi Yankumi berlari seperti anak kecil dan berkata Yankumi guru yang aneh. Reita dan teman-temannya memandangi Yankumi berlari seperti anak kecil dan berkata Yankumi guru yang aneh. Keesokan paginya saat baru tiba di halaman sekolah, Yankumi terkejut karena murid-muridnya menyapa dan mengucapkan selamat pagi kepada Yankumi. Yankumi bahagia karena kini dirinya diterima oleh murid-muridnya. Ternyata itu hanya halusinasi Yankumi. Tiba-tiba saat rapat di ruang guru, polisi datang dan memberitahukan jika salah seorang mantan siswa bernama Kasama terlibat dalam transaksi jual-beli obat-obatan terlarang. Yankumi dan guru lainnya tidak percaya. Tapi polisi menceritakan apa yang terjadi semalam di gudang saat penggerbekan. Di ruang guru, semua guru memikirkan Kasama kenapa sampai bisa melakukan hal itu. Tapi Yankumi masih yakin jika benar Kasama melakukan itu, pasti ada alasannya. Yankumi pun pergi untuk mencari tahu. Di tengah jalan, ia bertemu dengan mantan muridnya yang juga teman Ren Kasama. Mereka kompak akan membantu mencari Kasama bersama Yankumi. Mereka pun berpencar mencari Kasama di berbagai tempat di penjuru kota. Kembali ke SMA Akado. Saat Odagiri melewati kelas 3D, tiba-tiba ia mendengar suara dari dalam kelas. Kemudian, ia membuka pintu dan mendapati Kasama. Saat lampu dinyalakan, Kasama terbangun dari tidurnya dan berusaha kabur. Tapi, Odagiri mengingatkan Kasama untuk memberitahu Yankumi. Kemudian, Yankumi dan teman-teman Kasama pun datang. Yankumi sedikit lega meski tetap mencemaskan keadaan Kasama. Tapi, Kasama tetap diam saja. Kemudian, menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin menyusahkan Yankumi karena sejak dahulu menjadi muridnya, Kasama selalu menyusahkan Yankumi. Yankumi berusaha meyakinkan Kasama meski dia bukan muridnya lagi. Tapi, semua orang tetap bersamanya. Kasama pun kemudian menceritakan apa yang terjadi padanya. Mulai dari mendapatkan pekerjaan yang dikiranya bagus, diminta mengirim barang ke suatu tempat aneh dan melakukan semua yang diminta. Sampai Kasama menyadari apa yang dikirimnya dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan itu dan berusaha untuk kabur karena ketakutan. Kasama pun mengatakan jika ia butuh uang untuk menghidupi adiknya. Itu sebabnya ia menerima pekerjaan yang dikiranya bagus, tapi ternyata ia salah. Yankumi pun kemudian menasihati Kasama dan yang lainnya agar tidak bodoh dalam mencari uang. Akhirnya, mereka semua tidur di rumah Yankumi. Mereka tidak menyangka jika Yankumi sehebat itu. Selanjutnya, Odagiri berpamitan untuk pulang. Tapi, tiba-tiba keluarga Oade memberitahu jika biang keladi dari semua itu adalah Kentaro Kurose. Ternyata, ia menggunakan kesuksesannya sebagai kedok bisnis barang haram. Yankumi pun menjadi murka saat mengetahui hal tersebut dan berniat akan menghabisi Kentaro Kurose. Sayangnya, hal tersebut sudah didengar oleh murid-muridnya dan mereka lebih dulu pergi ke tempat Kentaro Kurose. Yankumi pun menelpon Ogata karena khawatir dengan murid-muridnya dan meminta mereka untuk kembali karena terlalu berbahaya. Kemudian, Odagiri dengan motornya mengantar Yankumi menyusul murid-muridnya. Sedangkan di kantor Kurose terlihat rame karena Kurose akan segera mengadakan kampanye. Beberapa TV menyiarkan secara langsung. Yankumi dan Odagiri yang menyamar sebagai simpatisan Kurose bertemu dengan Sucia, mantan murid Yankumi yang kini menjadi asisten kameramen. Setelah saling menyapa, Yankumi dan Odagiri pun melanjutkan perjalanan mereka. Keberadaan Odagiri dan Yankumi pun tertangkap kamera wartawan hingga guru-guru mengetahui keberadaan mereka. Selanjutnya, Yankumi dan Odagiri menyelinap masuk ke dalam gedung markas Kurose begitu juga dengan murid-murid Yankumi yang sudah lebih dulu masuk. Akhirnya, Ren Kasama dan teman-temannya menemukan tumpukan kardus berisi patung yang sama persis di bawah Kasama malam itu. Kasama mengambil satu dan memecahkannya. Tepat di dalamnya berisi barang telarang. Keberadaan Kasama dan teman-temannya pun ketahuan anak buah Kurose. Salah satu anak buah Kurose pun menodongkan senjata ke arah Kasama. Tiba-tiba, dari arah belakang ada yang menepuk pundak anak buah Kurose. Ternyata, itu adalah Yankumi dan Odagiri. Seketika, Yankumi mengajar anak buah Kurose. Di waktu yang sama, acara kampanye Kurose pun tengah berlangsung dan disiarkan di berbagai TV. Melihat hal tersebut, Yankumi berjanji tidak akan mengampuni Kurose. Yankumi pun berniat akan menyelesaikannya sendiri dan meminta Odagiri menjaga Kasama dan teman-temannya. Saat Kurose sedang berpidato mengambil hati rakyat, Yankumi tiba-tiba datang dan membuat semua terdiam dan tertuju padanya. Kurose pun bertanya siapa Yankumi. Kemudian, Yankumi memperkenalkan dirinya. Kemudian, Kurose memberikan kesempatan Yankumi untuk menyampaikan sesuatu. Yankumi akhirnya membongkar jika Kurose adalah ketua komplotan barang haram. Kurose mencoba menghentikan Yankumi. Tapi, tiba-tiba TV di atas panggung menyiarkan tentang tempat rahasia penyimpanan barang terlarang mirip Kurose. Di atas panggung, Kurose pun kebingungan. Karena ketakutan, orang-orang yang ada di dalam ruangan pun berhamburan keluar gedung meninggalkan Kurose. Tinggal Kurose dan Yankumi. Kurose meminta anak buahnya menangkap Yankumi. Saat Yankumi akan menolong Yankumi, ia malah terpukul tongkat hingga tersungkur. Saat Yankumi dan Odagiri sudah tidak berdaya, murid-murid Yankumi datang membantu. Tapi, Yankumi meminta muridnya untuk menjauh. Karena bagi Yankumi, murid-muridnya terlalu berharga menghadapi bajingan seperti Kurose. Yankumi pun melawannya sendiri. Sedangkan di luar gedung, Reita dan teman-temannya mencoba menerobos masuk untuk menolong Yankumi guru mereka. Di dalam gedung, Kurose berkaca-kaca mendengar nasihat dari Yankumi. Bahwa, uang memang segalanya. Tapi, ada yang lebih penting daripada itu. yaitu sahabat, keluarga, dan teman. Meski di ujung rasa putus asa, Yankumi meminta untuk tidak menyerah. Semua orang yang mendengar nasihat Yankumi pun ikut terharu. Tiba-tiba polisi datang. Yankumi melindungi Kurose dan meminta polisi untuk tidak menembak. Dan memberikan Kurose kesempatan untuk bertobat dan membayar kejahatannya. Sebelum dibawa polisi, Kurose mengatakan kepada murid Yankumi jika mereka beruntung memiliki guru seperti Yankumi. Sambil berlinang air mata, Yankumi berterima kasih kepada murid-muridnya. Hari berganti. Saat Yankumi dalam perjalanan meluju sekolah, ia bertemu dengan mantan muridnya yang kini telah sukses seperti Minami, Noda, dan Uchiyama. Setibanya di depan ruang guru, Yankumi takut untuk masuk ke dalam. Tapi, ia memberanikan diri untuk masuk dan langsung membungkukan badan meminta maaf kepada kepala sekolah. Tapi, bukannya marah, kepala sekolah malah mengatakan jika Yankumi adalah kebanggaan sekolah. Karena, gara-gara Yankumi, sekolah menjadi sangat tenar. Di sisi lain, di hari terakhir magang, Odagiri mendapat tugas secara khusus di SMA Akoda. Odagiri pun menerima tawaran tersebut. Yankumi kemudian mengajak muridnya untuk bermain tendang kaleng di lapangan. Awalnya, murid-muridnya hanya diam. Tapi, ketika Reita memulai, murid-murid lain pun mengikuti Reita. Mereka pun bermain bersama dengan gembira. Dan diakhiri dengan berlari bersama mengejar matahari tenggelam. Pak Camat makan tomat, dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton!